Alasan beli BRV ketimbang line up yang lain Handling saat belok, belok gimana? Limbung nggak? Pajak per tahunnya berapa, Min? Agamanya apa, Bang? Terus lagi konsumsi BBM-nya berapa, Bang? Ini untuk bodi gimana nih? Ketebalan bodinya Wah, ini untuk ketebalan bodi Ya Ya, welcome, cuy Welcome to Otopest lagi Kali ini kita sudah bikin Q&A kemarin di Instagram kita Ya, lumayan juga banyak yang nanya Walaupun nggak sebanyak sampai ribuan Tapi kita bakalan pilih pertanyaan yang menurut kami Layak untuk dijawab aja deh Kita secara acak aja deh Yang pertama dulu kita jawab dulu Oke deh, kita bakalan jawab pertanyaan pertama dulu nih Ini ada yang apa ya, kita pilih-pilih dulu deh Nah, ini nih dari kevin.algr Halo, bro Kevin Alasan beli BRV ketimbang line up Yang lain Waduh, kayaknya Kita balikin ke kameramen aja biar bisa jawab Gimana nih kameramen? Kenapa jadi alasannya jadi beli BRV dibanding yang lain nih? Untuk meyakinkan pelanggan Anda kan jago sekali dalam marketing Iya Gimana nih? Mungkin dari segi desain ya Desain ya? Desain ya Kalau gue pribadi gue suka desainnya gitu ya Nggak rada maco lah dari Mobilio gitu kan Walau beberapa partnya kan hampir mirip dengan Mobilio Dan kebetulan budgetnya juga ada Jadi dibanding merek lain ya? Banding merek lain karena gue juga pecinta Honda bro Oh, penjilat sekali Halo Honda Contact kami Penjilat sekali ya Waduh Kalau mau dipromoin Iya Asik Honda tolong ya CP-nya ada di deskripsi ya Oke, kian eh Ya dari segi yang lain-lainnya pun Menurut gue pribadi ya Walau gue emang pecinta Honda Penjilat sekali Tiga kali Bung Gue suka dari segi desainnya Dari terutama desain lampunya ya Desain lampunya gue suka banget Desain lampunya? Anjir Sama konsumsi bahan bakarnya sangat irit ya menurut gue ya Irit ya Itu sih I love Honda Honda Saya cinta Honda Oke deh lanjut deh ya Jadi itu tadi alasannya dari kameramen ya Ini kan kita yang jawab nih Jadi suka-suka dong Lanjut lagi dari kawan setia penanya kita Ed Wahiden Edi Wahiden Roof rail-nya kuat nggak? Kalau dijadikan buat bawa barang-barang Atau malah mudah lepas dan patah Kita coba deh Wah, ini sih Kuat ya Sebenarnya kuat sih Tapi mungkin ada batas barangnya juga Nggak terlalu Pulsimalnya Kalau misalnya bawa motor kan disini ya pasti nggak kuat lah Tapi kalau misalnya untuk barang-barang kayak koper-koper Pakaian-pakaian isinya kuat aja sih ya Kuat sih Itu jarang juga sih bro Iya jarang juga ya Kecuali kita touring jauh-jauh gitu ya Ditaro barang-barang di atasnya Soalnya kan Apa namanya Luas bagian belakangnya pun kan Kalau kursinya dilepet Itu kan udah lumayan luas Menjilat lagi I love Honda Bagasinya kan luas Iya Jadi Masih muat di bagasi Gapain ke atas Iya nggak Tapi ini kuat sekali Ini nggak bisa Ini Ini monyet gantungan aja Ini nggak bakal lepas Honda bisa kontak kami untuk Honda Kalimantan Selatan Kalau misalnya Untuk trio Honda Iya Kalau misalnya mau gantungan di atasnya KVN Film Ini bisa Ini kuat banget ini Cinta BRV Saya cinta BRV Iya Apa BRV punya nama lain selain BRV Dari Moses Hutapea Official Wah official Emang ada beberapa nama gitu ya Kalau mobil Gue nggak tau nih bro Setau saya sih untuk disini cuman BRV ya Mungkin di luar ada nama lainnya Nama samarannya gitu ya Kakaknya Mobilio mungkin Kakaknya Mobilio ya BRV kan Bukan buat running vehicle Tapi Brio rasa SUV Iya Brio kan Tapi Brio kan Juga bagus Iya Apalagi BRV Pastinya lebih enak Iya Mobil-mobil hendak Memang bagus-bagus Penjilan Terus lagi ini dari Gravin Jaja Gravin Jaja ya Dibacanya sih Handling saat belok Belok gimana Limbung nggak Ini karena Terus terang ini secara Tidak untuk menjilat ya Karena ini Opini kita Tadi setelah kita coba test drive Mobil ini emang Suspensinya lebih keras dari Mobilio Jadi untuk handling Dia Ini body rollnya Agak sedikit minim banget Terus juga Limbungnya Nggak berasa Membuang banget sih Pantatnya sih Jadi enak sih Untuk pakai handling Cuman Minusnya adalah Ada minusnya juga dong Jadi Untuk jalanannya Agak sedikit kurang proper Kalau misalnya Berlobak-lobak Itu terasa banget Mantul-mantulnya Karena suspensinya yang keras Lanjut ya Dari Hiladi Pajak pertahunnya berapa Min? Berapa nih Kita Pajak pertahunnya sekitar 3.200.000 3 jutaan ya 3 jutaan lebih dikit On the road Kalimantan Selatan ya Kita bicara daerah kita Kita nggak tahu Kalau di angkat berapa ya Tapi mungkin Nggak jauh juga Hampir-hampir mirip aja sih Itu kalau tidak progresif ya Ini adalah gini Dari Alien Alien Jod Alien nih mungkin ya Alien Jod Agamanya apa bang? Waduh Agamanya adalah Ya itulah Terus lagi Konsumsi BBMnya berapa bang? Oke Untuk konsumsi BBMnya Berdasarkan pengetesan kami Ini untuk dalam kota itu Sekitar 11 km per liter Which is Irit sih 11 sampai 12 ya 11 sampai 12 km per liter Untuk dalam kota Nah untuk luar kota Itu bisa sampai 16 km per liter Jadi irit banget Kalau kita pakai Kalau stabil gitu ya Iya kalau pakai dalam Luar kota ya Kalau 12 km per liter itu Dalam kota ya Dalam kondisi kemacet-macetan gitu Jadi irit sekali Honda emang irit Honda jagonya paling irit Iya Anda jago sekali Terus ini untuk harga tadi Sekitar 210 ya Kalau 2018 ya Ini BRV 2000 Kalau yang unit kita review Ini kan sekitar 210 Kalau barunya lagi Kalau sekitar di Kalimantan 245 Sampai 255 Itu untuk tipe Tipe 245 itu mungkin Tipe yang SCPT Kayak gini 255 mungkin yang Prestis yang lebih mahal ya Apakah sama rasa berkendaranya Dengan Mobilio Sebenarnya sih Kalau dibilang sama Posisi berkendara Emang rasa sama sih Karena dia Tapi sedikit lebih tinggi Tapi untuk suspensinya Dia agak sedikit keras Dibanding Mobilio tadi Terus Ada perbedaan di Speedometernya kan Berbeda Lebih keren BRP I love BRP Iya Mungkin harga Tidak bisa membohongi ya Tapi emang ya Jadi karena harganya Lebih mahal Dan lebih keren jadinya Ada warna hijaunya Buat yang penandakan Eko-eko itu juga ya Saya cinta Honda Honda emang mengerti Masyarakat Indonesia Jadi tau biar supaya Pengandari Indonesia Bisa memobil dengan irit Iya Lupa pantak otomnya Oke udah lanjut ya Ini untuk bodi gimana nih Ketebalan bodinya Wah Ini Untuk ketebalan bodi Ya Kalau misalnya Dibandingkan dengan Merek-merek Eropa Ya jelas lah Masih tebal Merek-merek Eropa ya Tapi untuk Indonesia Untuk pasaran Jepang Wah Ini emang Ya begitu Tapi Honda emang juara Gak ada yang bisa ngalahin Ini walaupun bunyinya Kaleng-kaleng gini Tapi Ini kalau dibentur Emang banyak Tapi Mudah diketok magic bro Itu fungsinya Dan ini juga Ada fungsi lain nih Karena dia Bodinya begini kan Jadi otomatis Bodinya lebih ringan Jadi kan bisa Lebih kencang lagi Lebih irit lagi dong Saya cinta Honda Oh iya Kami buat Honda Trio Banjermasin Di Kalimantan Selatan Kami belum pernah Kami Kalau mau kami review Ya si picture Bo juga TNR Kalau ada ya Ada lagi bro Jadi Kayaknya Banyak banget sih ya Tapi Udah sih durasi Berapa menit Satu lagi deh Apa nih Tambahannya Ada tambahan gak nih Gak ada sih Oke Kita kasih satu pertanyaan Lagi deh ya Worth it gak sih Ya Pertanyaan umum Worth it gak sih Worth it gak sih Pertanyaan umum banget ya Harga Juga ya Dari segi Ini ya Kameramen job deh Worth it gak sih Kalau gue sih Pasti worth it bro Worth it ya Honda Ya Honda Harga jual Lebih Lebih tinggi Lebih tinggi Daripada yang lain Honda bro Service Tersedia dimana-mana Di daerah banyak ya Di daerah banyak Dengan Apa Dengan hampir di semua kabupaten Semua kota Honda tersedia Honda tersedia bro Worth it sekali Untuk masyarakat Indonesia Wah Itu Honda lagi yang lewat Gila Memang banyak sekali Mobil Honda One heart bro Satu hati Satu hati Untuk Honda Oh iya Dan juga Ini karena Ini yang tipe E Unit review kita kali ini Bukan yang prestige Tapi Untuk tipe E aja Ini ekonomis Yang tipe tertengah Menengah Menengah aja Udah Oke banget ya Yang prestige Juga oke juga Dan juga ini 2018 Baru banget Jadi cocok lah Buat kalian yang pengen Bisa nanti ada linknya Di bawah Kalau udah gak bisa di klik Berarti udah laku Karena Honda Cuma sekali laku Honda banyak sekali Peminatnya Iya Anjir Oke lah Ya itulah Q&A dari kita tadi ya Sebenernya masih Banyak sekali pertanyaan Tapi ya Udah cukup lah ya Karena ini cuacanya Panas banget cuy Gila Kita syuting Siang hari loh cuy Panas banget sumpah Ini kalian rugi banget Kalau gak nonton ya Hargailah Geri payah kami Kita bikin video Supaya apa Supaya kita bisa Kita bisa Bikin video yang lebih bagus lagi Oh iya terakhir Apa nih Ente gak ada sangkut pautnya Kan sama yang Penyandera Abu Sayyap Di Filipina itu Jadi ente bertopeng Kayak gini Gak ada sangkut paut Saya tidak tahu Siapa Abu Sayyap itu Gak ada hubungannya Sama Isis kan Tidak ada hubungannya Sama Isis Itu pertanyaan Konyol Sampah itu yang mau nanya Itu Oke lah ya Mungkin udah ya Q&A kali ini ya Ini udah panas banget Gila cuy Kalian wajib banget Nonton ini harus Ngedak Kalau gak Ya kita Kalau kalian nonton itu Itu membuat kami Lebih semangat Untuk produksi ya Karena kita kemarin Terjerat Terjerat Banyak sekali kasus Jadi mohonlah Kalian subscribe Like dan komen See you di video selanjutnya ya Bye bye